Saya sedang berada di Desa Tangkit Baru Kita langsung aja ke area agrowisatanya Masuk ke dalam Alhamdulillah Kita berkesempatan nih Makan Nanas Queen Desa Tangkit Baru Petaninya langsung Bang Mirza Yang baik hati nih guys Bismillahirrahmanirrahim Ini kita makan sama ini gak apa-apa ya? Gak apa-apa Gak dicuci gak apa-apa kalau kita disini Yang benar-benar manis nih Di channel ini Oke jangan lupa bantu saya Like, share, and subscribe video ini selalu Ini Udah manis banget nih Belum lagi nanas madu nya Ini gak terbayang Kalau nanas madu itu Manisnya itu gimana ya? Wah emang betul-betul manis dia Di depan ada gak ya? Di kantung sana ya? Ada ya emang ya? Yang bangunan baru itu Sebelah kiri nanti kalau dari sini Itu ada Biasanya juga Ada pondoknya itu Pondok-pondok nanas Ada tulisan Pondok nanas madu Di sini ada juga Tapi mungkin Siangan baru datang Dekat jembatan itu Kan ada pondok nanas madu Kalian harus coba nih Enak Saya pastikan enak Memang kalau Mencipt Segala sesuatu itu Khususnya buah Kalau kita Nyobain dari Kebunnya langsung Dan Mikmatnya itu Kita dikasih kesempatan Yang buka dari petaninya langsung Ini seger banget Makasih ya Ini Bang Mirza Ini dijual Langsung ke orang Atau Ada pake sistem Sekarang kan banyak online ya? Iya banyak online Ada juga yang seperti itu disini? Ada sebagian Bisa yang online Cuma kalau kita disini kan Khusus kita nyediakan Untuk pengunjung Biasanya kan pengunjung datang kesini Untuk beli nanas Ada banyak Terus ini Adanya Kalau biasanya pengunjung disini Datangnya jam berapa Dari jam berapa Sampai jam berapa bang? Kalau rame nya itu Biasanya abis Lepas zuhur ya Sampai nanti jam 6 sore Itu sudah rame Lepas zuhur ya? Iya Sudah mulai rame Tapi yang paling rame Biasanya jam 3 Jam 4 Itu puncaknya lah Cuma kita kan Untuk agrowisata ini kan Masih baru Jadi bangunan-bangunan Spot selfie nya Masih kurang juga Saya lihat disini Di rumah nanas Yang saya tunjukin Saya zoom tadi Itu banyak yang foto-foto Itu kayaknya pengunjung ya? Iya pengunjung Itu kalau kata anak-anak disini Rumah sponsob Rumah sponsob kan dari nanas itu Saya akan bawa kalian nanti kesana Tapi Saya masih nikmatin Nanas Kas tangkit Nanas queen Tapi benar-benar Atinya itu jangan dibuang Wah? Atinya? Ininya Oh tengahnya itu? Itu yang paling banyak manfaatnya Oh Oke oke Saya kira ini dibuang Karena ini kayak tulangnya ya Ini harus dimakan Tapi disitulah Yang paling banyak manfaatnya Disitulah Boleh-boleh Dia agak keras dikit Cuma manis juga Oke Karena mungkin banyak orang Tidak tahu itu Tulangnya Kadang dibuang aja Padahal disitu Yang manfaatnya Paling bagus itu Tidak keras ya Iya agak keras dikit Kalau saya Biasa makan nanas itu Tengahnya ini dibuang Oh ternyata manfaatnya Yang banyak itu Yang banyak itu Di tengahnya tulangnya ini Oke guys Daripada kalian Lihat saya makan Kita coba ngobrol sebentar lagi Sama Bang Aduh Sama Bang Mirza Saking nikmatnya nanas ini Tuh Tidak bawa kain Bang Mirza Iya Bang Mirza Bertani nanas ini Dari kapan? Sudah mulai Lumayan lama juga ya Dari lulus Sekolah lah Dari kecil pun kita sudah sering bantu orang tua kan Bantu-bantu orang tua di kebun Sampai sekarang kita yang disuruh Menggarapnya Melanjutkannya lah Berarti Bang Mirza itu asli tangkit ini ya? Iya Kelahiran asli sini Lahir tangkit Lahir disini Berarti kebun ini dulu Bisa dikatakan Warisan dari orang tua Sudah turun temurun lah Jadi abang nerusin ya? Iya kita nerusin Ini dulu Kalau boleh tanya Nanas disini mulai ada dari tahun berapa nih Bang? Bitar tahun 76 lah Bitar 70an 70an Hampir 80an lah itu Dulu kan sering nih Ditanamin padi Ditanamin apa Rupa-rupanya yang cocok itu cuma nanas Karena nanas itu juga tahan banjir Tadi kan saya sebelum masuk ke sini Saya baca-baca di Tugu depan Iya Itu Pendirinya itu Kalau tidak salah Bang ya Kalau tidak salah Buat kalian semua Tolong koreksi saya di kolom komentar Kalau saya salah nyebut ya Karena Ini tidak sembarangan Kalau nyebut ini ya Saya rasa orang dihargain disini Iya Kalau tidak salah itu Fuang Muhammad ya Iya Pendirinya Bisa dikatakan Pendiri disini lah ya Iya Jelahnya yang bangun kampung kita itu Dari Fuang Muhammad Said itu Dari Fuang Muhammad Said ya Iya Tapi Ya pasti beliau sudah tidak ada lagi sekarang ya Iya Beliau wafat Tahun 1992 Bisa dikatakan Beliau itu Ketua kelompok tani Pada waktu itu Iya Dia penggagas lah ya Iya Kalau saya baca-baca juga Beliau itu yang Punya keinginan besar Semua warga di desa Tangkit Baru ini Harus menanamnya nanas Karena Sebelum itu sudah mencoba tanaman lain ya Iya betul Seperti yang abang bilang tadi Karena mungkin tidak Tidak ramah terhadap banjir Karena disini juga Ini Apa namanya Debit air itu sangat tinggi Tiap tahunnya Bang ya Iya Kalau tanaman lain mungkin Kayak padi Atau Kopi dan kelapa itu mungkin Kurang bisa ini ya Tumbuh disini Kurang bagus pertumbuhannya Saya lihat juga ada beberapa Pohon sawit juga Saya lihat Kalau pohon sawit ini Setahu saya Dia bisa merusak Tanaman lain yang ada di sekitarnya ya Karena dia Resapan airnya tinggi Iya besar dia Tapi mungkin inilah yang Paling tepat Untuk ditanam Di Apa Tekstur tanah Di Tangkit ini Saya perhatikan Tanah gambut Gambut Ini cocok banget Ada seluruhnya Satu desa ini Kita gambut Itu Saya perhatikan Dari depan Sampai Dilewatin tubuh nanas Banyak nanas yang Numpuk-numpuk di jalan Itu gimana Itu maksudnya? Itu jual Biasanya jual borongan ya Biasanya orang dari pasar Membeli Itu langsung 100 biji Nanti dijual lagi Jadi harga itu Agak beda Di pasar Sama di sini Sudah beda Oke Berarti tiap hari Mereka datang Iya tiap hari Kita juga ada pengiriman Keluar juga Ke daerah Padang Palembang Lampung Bahkan ke Pulau Jawa Itu sering Itu kita yang ngirim Atau mereka yang datang Mereka yang jemput Mereka yang jemput Tinggal istilahnya Pesan Berapa ribu Berapa ribu buah Misalnya kan 9 ribu buah Atau berapa kan Nanti siap Datang jemput Kalau abang sendiri Sudah berkeluarga? Sudah Punya anak berapa? Punya anak satu Hasil dari nanas? Iya Ditambah-tambah dengan yang lain Dari nanas juga lah Oke Terima kasih Bang Firza Bang Firza Saya ingatnya Kalau ini Penyanyi Tapi agak lupa-lupa Karena Saya masih ada nanas Guys Oke Bang Firza Saya izin Mau jalan Di sana Ngobrol-ngobrol sedikit Terima kasih Sudah nemanin Saya Untuk Bicara Tentang nanas Tangkit ini Khususnya Nanas Queen Terima kasih Bang Firza Sama-sama Oke Kita lanjut Lagi Setelah makan Nangas Tadi Jadi Alhamdulillah Akhirnya Rasa penasaran saya Akhirnya Sudah hilang Ternyata Memang Nanas Tangkit ini Yang Saya cobain Tadi Jenis Nanas Queen Walaupun Kita tidak Belum menemukan Nanas Madunya Ini ternyata Area Beda-beda Disini Juga Ada Apa Namanya Jenis Nanas Madu Cuma Disini Baru Mencoba Menangam Adanya Di area Sebelah Depan Itu Tadi Sekarang Saya Membawa Kalian Wah Ini Kayaknya Bagus Banget Buat Foto Ya Instagram Nebel Banget Ini Tuh Ini Wah Ini Anak Buda Biasanya Suka Foto Foto Di tempat Yang Begini Oman Nanas Dan Dunia Waduh Cakep Banget Ini Tempatnya Bersih Sampah Ada Tapi Kalau Ada Yang Tempat Tempat Begini Saya Selalu Menghimbau Kalian Agar Jangan Buang Sampah Sembarangan Agar Tempat Tempat Yang Seperti Ini Selalu Terjaga Kebersihannya Oke Kalau Kalian Datang Kesini Jangan Lupa Cobain Nanas Tangkit Dari Petaninya Langsung Oke Secara Tidak Langsung Selain Kita Berwisata Disini Kita Membantu Menghidupkan Ekonomi Petani Nanas Desa Tangkit Baru Sekali Seminggu Ini Sekali Seminggu Sekarang Bukan Panen Raya Bukan Panen Raya Kalau Panen Raya Di Bulan Berapa Musim Penghujan Oh Musim Penghujan Kenapa Kenapa Ini Nanti Panen Raya Nanti Oh Ini Buah Buah Ini Bulan 3 Bulan 4 Nanti Di 2022 Ini Bakalan Untuk Itu Bakalan Banyak Nanti Bakalan Banyak Jadi Kalau Bapak Sendiri Berapa Bisa Panen Per Harinya Metik Sehari Ini Metik Sekarik Sekali Seminggu Kami Petik 80 Wiji Sekarik Seminggu Untuk Ini Pengunjung Tapi Ini Saya Lihat Ini Beda Beda Ini Ada Yang Masih Hijau Apakah Ini Sudah Matang Ada Yang Kuning Sekali Ini Sudah Matang Sudah Bisa Dimakan Nah Ngelihat Kematangannya Ajarin Saya Kasih Informasinya Maksudnya Itu Ngelihat Kematangannya Nanas Ini Dari Mana Yang Pantin Sudah Ada Hijau Dua Tingkat Atau Tiga Tingkat Yang Pantin Sudah Kuning Sudah Ada Kuning Dua Tingkat Dari Bawah Ya Dari Bawah Itu Sudah Dijamin Masak Sudah Dijamin Sudah Manis Bukan Dari Batang Kalau Kita Simpan Lima Hari Sudah Begini Dia Kuning Semua Oh Dia Kuning Sendiri Nanti Kayak Pisang Saya Tangkap Ini Bapak Ini Cariaman Mungkin Ini Kalau Yang Begini Bisa Tahan Lima Hari Kalau Yang Begini Sudah Matang Sekali Ini Tapi Tahan Tiga Hari Ini Bisa Tahan Tiga Hari Kalau Yang Model Begini Lima Hari Satu Minggu Satu Minggu Satu Minggu Satu Disini Kalau Nanas Disini Diolah Ada Diolah Jadi Apa Selain Dijual Langsung Buah Itu Diolah Banyak Disitu Display Ada Selain Nanas Goreng Ada Dodol Nanas Ada Kerupuk Nanas Banyak Ada Minuman Itu Dijual Kemana Pak Di Selawak Selawayan 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 Sama Mini Market Itu Ada Oke Terima kasih Informasinya Pak Apa tadi Pak Pak Ruka Terima kasih Pak Kita Tanya Tanya Kepada Salah Seorang Pengunjung Sepertinya Ini Bawa Keluarga Kenapa Mereka Mau Datang Desa Tangkit Baru Agro Wisata Nanas Ini Oke Coba Kita Tanya Apa Alasannya Halo Ibu Halo Ini Dengan Ibu Siapa Bu Nur Aini Ini Lagi Ngadem Di Ini Rumah Nanas Ya Rumah Spongebob Dengan Siapa Dengan Anak Anak Halo Siapa Yang Sebelah Sana Rizky Angkat tangan Yang Namanya Rizky Ini Dengan Siapa Hibban Siapa Hibban Hibban Ini Adik Siapa Zahra Adik Zahra Ibu 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 Aini Ibu Nur Aini Ini Sengaja Datang Kesini Ibu Sengaja Datang Kesini Apa Setelah Datang Kesini Apa Daya Tariknya Yang Ibu Sukain Dari Desa Tangkit Baru Tepatnya Di Adru Wisata Nanas Subhanallah Indah Sekali Tempatnya Kreatif Dibikin Tempat Indah Seperti Ini Dibikin Gubuk Macem Macem Bikin Penasaran Ibu Asal Mana Saya Dari Tangkit Lama Tangkit Lama Itu Gak Jauh Dari Desa Tangkit Baru Itulah Tadi Obrolan Kita Dengan Salah Satu Pengunjung Ternyata Memang Daya Tarik Desa Tangkit Baru Tepatnya Di Agro Wisata Nanas Ini Memang Cukup Menggoda Dan Tempatnya Cukup Nyaman Kalau Untuk Bawa-bawa Keluarga Kita Makan Makan Disini Oke Sampai Disini Dulu Vlog Kita Kali Ini Kalau Kalian Suka Dengan Konten Vlog Kali Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Like Subscribe Bagi Yang Belum Dan Tinggalkan Pesan Kalian Di Kolom Komentar Kemana Lagi Dan Apa Lagi Konten Saya Selanjutnya Dan Jangan Lupa Share Video Ini Keseluruh Media Sosial Kalian Thanks For Watching See You Next Video